Ya, pemirsa Anda menyaksikan News Update pukul 13 waktu Indonesia Bagian Barat, saya Kevin Egan. Proyek normalisasi Kalisunter Jakarta Timur masih terhambat. Hal ini karena negosiasi antara warga dan Pemprov DKI Jakarta mengenai harga pembebasan lahan belum menemui jalan tengah. Pemprov DKI Jakarta menawarkan ganti rugi lahan sesuai dengan nilai jual objek pajak atau NJOP 2013 sebesar Rp802.000 per meter persegi. Namun, warga menolak dan meminta harga tiga kali lipat. Tuntutan warga belum termasuk harga bangunan dengan total mencapai Rp6.000.000 per meter persegi. Warga beralasan harga yang ditawarkan pemerintah tidak akan mampu membeli rumah pengganti. Sementara warga yang kebanyakan lansia menolak dipendahkan ke Rusun. Rencananya terdapat empat RW di Kelurahan Cipinang Melayu yang akan dibebaskan lahannya untuk pelebaran Kalisunter. Menjadi kita masalah pengukuran yang tidak adil. Di RW kita banyak yang diambil, sedangkan sebelah paling 12 meter, 18 meter gitu. Kalau hanya selisih 2 meter enggak ada masalah untuk warga kita. Kebetulan ini kan membuat jalan baru ke sana. Kenapa jalan yang tanggulnya itu kenapa enggak dilurusin aja ke sana kan gitu. Jadi jangan korbanin warga kami lagi ke sana gitu. Berarti kan bukan normalisasi kali, membuat kali baru. Itu yang menjadinya.